Assalamualaikum Wr. Wb Selamat datang di Azami TV Channel inspirasi bisnis masa kini Baiklah teman-teman Kali ini saya akan membahas terkait dengan Fake order menggunakan Gojek Atau Grab Ikuti video selengkapnya Kita lanjutkan kembali Bagaimana cara melakukannya Yang pertama Pastinya anda sudah mempunyai Akun Shopee Akun Shopee anda Misalkan tidak ada penjualan sama sekali Terus trafficnya pun sedikit Dalam satu produk Misalkan cuma satu orang dua orang Pokoknya ambles banget Terus anda tidak mempunyai Banyak budget Untuk iklan Terus anda juga tidak mempunyai Ilmu tentang iklan Maka yang saya sarankan Yaitu order Order diri kita sendiri Order menggunakan Istilahnya dengan Fake order lah teman-teman Jadi Jadi kita sendiri yang order Ke toko kita sendiri Atau Misalkan teman kita sendiri Yang order ke Toko kita sendiri Ya Itu Yang dinamakan Anti Bruising Bruising ya teman-teman Menurut Shopee ya Jadi Untuk mencegah itu Biasanya Shopee akan Merdeteksi dengan Internet ya Internet IP address Misalkan Network jaringannya Itu pada saat melakukan Tersebut Ya Pada saat melakukan Fake order Sebelumnya anda tidak boleh Terkoneksi jaringan Satu sama lain Dengan Apa namanya Dengan akun Shopee yang akan Check out Di Toko anda Ya Misalkan istri anda Sebelumnya Handphone istri anda Dan anda berbeda Misalkan Handphone anda itu Handphone anda itu Sebagai tokonya Ya istri anda sebagai Penjualnya Istilahnya istri anda Order ke toko anda Itu Ada kemungkinan Terkena blokir Kalau menggunakan Handphone istri anda Nah Saratnya Anda mempunyai Handphone satu lagi Khusus untuk Fake order Ya Jadi Saratnya itu Handphone Yang anda beli Satu itu Tidak boleh Terkoneksi Dengan Wifi Atau jaringan Yang lainnya Ya Jadi Tidak ada Pokoknya steril Untuk Kalau misalkan Untuk order Di handphone Toko anda Gitu Jadi Anda harus Pertama Mempunyai Handphone baru Satu Kedua Mempunyai Akun toko Ya Akun tokonya Handphone anda juga Tidak masalah Atau istri anda juga Tidak masalah Yang penting Jadi Istilahnya Seolah-olah Si handphone Yang anda beli Baru itu Seolah-olah Si akun pembeli Yang tidak dikenal Ya teman-teman Jadi Pada saat Registrasi Dan yang lainnya Di kartu tersebut Jangan atas nama anda Misalkan Atas nama siapa Atau bisa juga Melalui teman anda Ordernya Gak usah beli Handphone Misalkan Atau Menggunakan Teman tetangga Atau dan yang lainnya Ya Nah Sekarang lagi Gencar-gencarnya Sopi Mengetatkan Apa namanya Memfilter Memfilter Terkait dengan Fake order Karena mungkin Apabila semua orang Menggunakan Fake order Maka Sopi itu sendiri Akan dirugikan Jadi Anda Sebelumnya Apabila yang Suka bermain Dengan fake order Nyabar Bar Alias Satu kali Check out Itu menggunakan Seribu penjualan Misalnya Satu kali check out Tapi Membeli Seribu produk Gitu Itu Tidak boleh Sekarang Akan terdeteksi Mungkin ya Dengan cara Seperti itu Jadi anda Menggunakan Secara halus Ya Nah Bagaimana secara Halus itu Bagaimana ya Caranya Yaitu Kalau misalkan Anda menggunakan Gojek Atau menggunakan Grab Pertama yang Anda harus Lakukan Ya Anda upload Terlebih dahulu Produk yang Anda akan Pasarkan Ya Semisalkan Sendok Atau Garfuh Misalkan Seperti itu Anda silakan Upload Terlebih dahulu Langsung Dengan Harga Aslinya Teman-teman Jadi Jangan Mencurigakan Pihak Sopi Ya Jadi Istilahnya Jangan Diturunkan Harganya Ya Karena Sekarang Sopi Sudah ketat Ya Kedua Pada saat Pembelian Jadi Pada saat Pembelian Anda Boleh Silakan Menggunakan Handphone Baru Atau Tetangga Anda Ya Dan pada saat Upload Produk Anda Misalkan Garfuh Itu Silakan Turun Turun Turunkan Turunkan Berat Apa Namanya Berat Dari Barang Anda Ya Untuk Mengurangi Untuk Mengurangi Ongkos Jasa Kirimnya Ya Jadi Harus Dikurangi Jadi Biar Tidak Terlalu Besar Untuk Ongkos Kirimnya Nah Disitu Juga Anda Bisa Langsung Check out Yang Maksimal Misalkan 10 Orderan Atau 3 Orderan Atau 5 Orderan Jadi Jangan Mencurigakan Langsung 100 Orderan Ya Beratnya Dikurangi Setelah Itu Beratnya Dikurangi Harga Tidak 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 Alamat Toko Alamat Toko Pada Toko Anda Itu Tetap Lokasinya Di tempat Anda Tapi Pengirimannya Anda Bisa Lempar Ke Misalkan Ke Jawad Saya Misalkan Saya Di Jakarta Timur Misalkan Daerah Pasar Bo Anda Bisa Boleh Lempar Ke Ciracas Nah Gimana Proses Bisa Order Ke Gojek Sama Ke Greb Sedangkan Itu Ciracas Itu Alamatnya Bukan Punya Kita Atau Bukan Kenalan Kita Atau Bukan Saudara Kita Nah Ini Ilmu Yang Saya Akan Bagikan Untuk Membantu Tujuan Saya Untuk Membantu Para Seller 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 Yang Mengalami Kesulitan Terkait Dengan Penjualan Jadi Untuk Bersaing Dengan Top Seller Sebelumnya Yang Sudah Mungkin Kebanyakan Kalau Kalau Misalkan Sudah Pada Tahu Fake Order Pasti Semua Top Seller Sudah Menggunakan Itu Tapi Ya Mungkin Itu Asumsi Saya Tapi Tahu Asumsi Yang Lain Karena Fake Order Ini Apabila Barangnya Barangnya Itu Misalkan Sulit Bersaing Dengan Yang Lain Apalagi Passion Banyak Saingannya Itu Mungkin Akan Lama Tidak Banyak Gitu Orderannya Yang Akan Selalu Istilahnya Boncos Terus Dalam Hal Iklan Dan Yang Lain Kadang Yang Sudah Melakukan Fake Order Hanya Meng Up Di Awalnya Saja Seminggu Ada Orderan Tapi Kesananya Akan Turun Turun Nah Itu Caranya Saya Akan Kasih Tahu Biar Apa Namanya Algoritmanya Terus Naik Terus Naik Itu Seperti Apa Nanti Saya Akan Terangkan Juga Nah Kita Lanjutkan Ke Pembahasan Bagaimana Cara Menggunakan Fake Order Menggunakan Go Food Eh Sorry Go Jack Atau Grab Caranya Pertama Setelah Anda Setting Setting Di Produknya Dari Berat Terus Alamat Toko Terus Alamat Pengirimannya Nanti Pada Saat Checkout Di HP Teman Atau HP Kita HP Kita Sendiri Yang Kita Beli Nah Itu Pertama Setelah Selesai Di Apa Namanya Setelah Selesai Di Setting Disitu Silahkan Anda Order Dari Misalkan Dari Anda Beli Sendiri Handphone Atau Dari Tetangga Anda Nah Sebelumnya Anda Harus Mengaktifkan Terlebih Dahulu Di Toko Anda Somday Ya Teman Somday Itu Menggunakan Grab Atau Gojek Setelah Order Lalu Anda Pilih Pada Saat Order Menggunakan Handphone Tetangga Atau Handphone Anda Yang Baru Itu Menggunakan Grab Atau Gojek Biasanya Sesama Wilayah DKI Jakarta Itu Akan Murah Ya Onkos Kirimnya Sekitar 9000 Rupiah Nah Itu Yang Akan Nanti Istilahnya Modal Di Awal Untuk Melakukan Fake Order Nah Baru Disitu Nanti Checkout Anda Misalkan Fake Order Misalkan Jumlah Quality Yang Anda Akan Beli Di Toko Anda Misalkan 10 Unit Atau 10 Produk Misalkan Nah Disitu Anda Silahkan Pilih 10 Produk Setelah Itu Checkout Checkout Saja Teman Setelah Itu Checkout Habis Itu Bayar Bayarnya Pertama Bayar Bisa Menggunakan ATM TM Mbanking Mbanking Tapi Jangan Mbanking Dengan Nomor Rekening Toko Mbanking Misalkan Nomor Rekening Istri Anda Nah Pada Saat Pemilihan Pembayaran Di Akun Bayar Akun Pembeli Jadi Anda Menggunakan Misalkan ATM Istri Anda ATM Mbanking Istri Anda Mandiri Silahkan Anda Menggunakan ATM Mandiri Pembayarannya Atau Misalkan Anda Tidak Mempunyai Mbanking Istri Anda Kecuali Toko Anda Mempunyai Mbanking Jadi Anda Bisa Melempar Ke Indomaret Atau Ke Alphamart Itu Solusinya Nah Selanjutnya Bagaimana Kalau Misalkan Si Gojek Si Petugasnya Drivernya Si Gojek Atau Si Grab Datang Nah Yang Anda Harus Lakukan Pertama Anda Membuat Sebuah Kotak Kotak Itu Kosong Juga Tidak Masalah Teman Teman Ataupun Tidak Harus Dibungkus Dan Yang Lainnya Tidak Masalah Teman Teman Nah Kotak Itu Biasanya Si Grab Atau Si Gojek Drivernya Akan Mempotokan Itu Di Aplikasi Mereka Tapi Kalau Misalkan Si Grab Atau Si Gojek Tidak Perlu Biasanya Cuma Foto Rumah Anda Lokasi Toko Anda Biasanya Tidak Mempotok Barangnya Nanti Silahkan Komunikasikan Sama Petugasnya Pak Ini Tolong Apa Namanya Ini Tolong Antarkan Saja Ke Titik Lokasi Yang Telah Ditentukan Di Toko Anda Biasanya Oh Mereka Kebanyakan Akan Mengerti Apa Ini Untuk Rating Saya Jadi Tidak Usah Dikasih Ke Konsumen Dikasih Ke Tujuannya Barang Tujuannya Itu Ke Siapa Jadi Hanya Untuk Oh Ya Udah Mas Kalau Begitu Ini Kalau Saya Sudah Nyamper Rokasi Selesaikan Saja Tidak Masalah Biasanya Justru Mereka Mungkin Ada Yang Senang Dan Kalau Misalkan Gak Gak Ngerti Akan Bertanya Bagaimana Prosesnya Nah Ikutin Aja Pak Petunjuknya Aman Untuk Bapak Sebagai Drivernya Nah Biasanya Seperti Itu Pasti Akan Menanyakan Seperti Itu Nah Setelah Itu Anda Boleh Selesaikan Misalkan Fake Ordernya Itu Di Jam 8 Atau Jam 9 Pagi Anda Boleh Selesaikan Malam Tidak Akan Keblokir Sebelumnya Nah Tapi Akan Memberi Ulasan Atau Misalkan Lebih Amannya Lagi Boleh Besok Selesaikan Orderan Selesaikan Orderannya Di Akun Akun Toko Anda Jadi Setelah itu Dan akun Pembelinya Juga Selesaikan Di Esokan Harinya Atau Misalkan Di Malam Harinya Juga Bisa Setelah Itu Langsung Dibuat Ulasan Apabila Anda Menyetting Harganya Di Awal Itu Kurang Bukan Harga Sebenarnya Itu Dilakukannya Di Esokan Harinya Jadi Teman Teman Kalau Misalkan Toko Anda Ke Ben Yaitu Resiko Anda Disini Saya Bantu Bagi Para Seller Atau Dropshipper Yang Sulit Untuk Meng Penjualannya Karena Kalah Dengan Top Top Seller Silahkan Kalau Mau Diikutin Silahkan Kalau Terserah Anda Jadi Itu Caranya Jangan Lupa Kasih Ulasan Sesuai Dengan Produk Yang Anda Punya Karena Itu Akan Menjadi Sebuah Tanggung Jawab Anda Apabila Anda Mendeskripsikan Ulasan Terlalu Berlebihan Jadi Kasih Ulasan Sebuah Ulasan Sesuai Dengan Barang Anda Yang Anda Punya Jadi Jangan Sampai Anda Melakukan Fake Order Tapi Dengan Membohongikan Konsumen Itu akan Membuat Reputasi Toko Anda Akan Terasa Akan Kurang Bagus Akan Jelek Jadi Fake Order Ini Digunakan Untuk Para Seller Meng Up Jadi Yang Tidak Terlalu Banyak Modal Mungkin Ini caranya Tapi Kalau Anda Banyak Modal Silahkan Anda Dengan Cara Beriklan Dan Mungkin Tergantung Dengan Produk Anda Juga Kalau Produk Anda Banyak Dicari Dan Laris Manis Sebenarnya Tidak Usah Menggunakan Fake Order Mungkin Itu Saja Semoga Bermanfaat Dan Digunakan Dengan Bijak Kurang Lebihnya Seperti Mungkin Itu Saja Video Dari Saya Terkait Dengan Apa Namanya Fake Order Menggunakan Grab Atau Gojek Itu Satu Hari Langsung Selesai Tidak Horsus Menunggu Menunggu Lama Itu Saja Apabila Ada Komentar Atau Pertanyaan Silahkan Di Kolom Komentar Kalau Suka Dan Mermanfaat Silahkan Like And Subscribe Kurang Lebih Itu Saja Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh